hai 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 alaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi sibuk ya Iya nih mbak juga kerepotan nih foto-foto gini nih boleh dibantu-bantu enggak boleh nanti betul lagi nge-shooting Oh gitu boleh mencari kewarung ya Oh boleh kebetulan saya jauh lagi cari kasir Oh gitu ada gajinya ada dong enggak pasti langsung nih siap ya langsung aja kebetulan banget memang alhamdulillah iya semoga hari ini rame ya amin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh loh ini ada yang baru jadi ini sekarang iya nih ngambi wuih kayaknya kita mau mulai ngetang lagi nih mah kalau mau kasih bonus ini kasus ini kasus ini kasus happy apaan Anggi ya Anggi apa happy Anggi aja Oh Anggi kenapa nih sampai nyari apa namanya job di luar acting makanya lagi sedih banget ya atau jangan-jangan lagi acting nih lagi acting jadi kasir nih bener jadi gara-gara korona ini pagi ini lagi di pospon semua sekolahnya ya semak pesawatnya iya sekolahnya lagi di pospon nggak boleh syuting dulu di tempat keramaian jadi bener-bener lupa telpon nih terus kawal-kawaronya terkenal ini iya bongsa ini udah ngeri udah alhamdulillah iya makanya dulunya belum belum ada gininya loh dulunya ya sederhana banget sekarang udah deposit 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 sekarang udah ada wifi udah ada ada warning segala warning apa warni tuh warning warning oh warning warning mau ngopi atau nggak nih kopi ya mati jadi memang ini industri sobis lagi lesu ya lagi lesu nah justru karena lesu itu kita nggak boleh ikut lesu nah kalau semuanya lesu gimana sebenarnya bukan bukan lesu iya sih sebenarnya kan hanya tidak boleh tampil di luar publik tetap ada ada ruang untuk persis-persi bisa berdualan gitu tergantung sih insan yang diri tapi memang sekian persen pasti bertaruh langsung saya berpengaruh kalau kita ngomong berdua itu nggak seru mesti ada orang yang kita tanya-tanya yang maksudnya benernya sih lesu gitu bagaimana meniasati situasi kayak gini apakah seperti Andi Andi kan bagus itu dia nggak mau ngamau diam aja berapa ngomong-ngomong hari saya ajak saya ajak nggak apa-apa itu menang ini saya bauin nggak apa-apa 50 juta sehargi berarti tungsin nggak jangan-jangan ini berapa nih nih kawan kita sampai mana kira-kira belum tahu di top telefon aja selalu hadir setepon iya bang Gion ini iya nanti yang mau datang iya bang Gion itu paham tuh dia juga di industri film juga paham musik juga ini karena juga assalamualaikum bang Gion sampai mana bang kita enaknya ngopi-ngopi di sini bang Gion masih pagi iya oh udah deket oh oke siap ditung ya bang assalamualaikum udah udah deket jadi kita mesti bahas soal industri sebenarnya industri bukan nanya sobis bukan soal musik aja kan film juga assalamualaikum waalaikumsalam kita bikin aja ya oke alhamdulillah tapi sepul udah deket sih itu memang udah dihidupan tapi ya wah iya banget kalau pagi gini kan paling enak kan kita ngopi-ngopi bang ngopi bang bang kasi saya oh kasi saya dengarnya kekasih oh kakak berkembangin di ganti pinter nih gini dia mau berusaha dia mau berusaha berarti berarti punya tuyur yang disini berat-berat 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 waduh waduh gimana sehat ya alhamdulillah alhamdulillah bang ini emang selesu itukah dunia show ya jadi begini ketika sekarang kita bicara ekosistem memang dampaknya sangat besar sekali untuk sovis dan apalagi di dalam di dunia yang kita atau kejadian karena kalau justinnya tidak keluar dan koridor yaitu bagaimana tentang masalah sovis sekarang kita lihat sendiri bahwa kondisi dengan PSBB bagaimana kan ada yang protokol 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 kesehatan protokol dari undang regulasi pemerintah yang harus kita patut nah sehingga kita juga harus ini kayak maaf aja pemerintah harus punya juga selesai polis kemarin kita ada kebetulan saya duduk di badan pekerjaan Indonesia kita pada para pekerjaan sudah berkakit sebentar saya berkakit ya jadi kalau permintaannya 60 pekerjaan saya kan harus membentuk apa yang membuat salah satu pekerjaan 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 bayangan saya nih satu orang dapat alhamdulillah maksud BLT pertanyaan saya saya pertanyaan gini kita harus pemerintah itu ini bukan pemerintah tapi saya dibicara pemerintah harus memandang secara koreksi pertumbuhan ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi kalau melihat dari rasio pendapatan khususnya contohnya skopan besar pendapatan contohnya seperti waktu itu skopan besar yang dapat nah pekerjaan ini jelas mati biasa hidupnya di dunia tiba-tiba dia tidak ada syuting tidak ada yang manggil kehidupannya selalu berjalan bagaimana nah disinilah perlu inovasi inovasi-inovasi yang dibangun ini adalah bagaimana kita punya karya yang sekiranya bisa dapat apresiasi langsung maksud orang banyak youtuber wuuuuh tapi kopi pagi oh kawal posisi pagi kopinya pagi baginya juga ada ini sudah jadi ini saya jadi pesennya ini ini kok tahu satu selera ini orang lumayan 1 juta orang tapi bisa gorengan boleh juga oh bisa gorengan tapi kan bang tidak semudah itu mereka bagi istri yang tadinya dari dunia misalnya kaca panggung dan segala macam lari ke bisa youtube atau web nah disinilah memang kita mau gak mau kita harus menghadapi zaman zaman ini digitalisasi sekarang kita mau-mau-mau harus bermain dengan teknologi betul gak? betul teknologi ada buat emosional seperti tadi ini contohnya kayak mbak ya mungkin sekarang ada dampak gak kalau gak ada suku dampak banget artinya akhirnya sekarang beralih dong pastinya ada usaha-usaha yang lain kan nah itu mau-mau soal kondisinya harus jual makanan misal contoh kondisinya harus jual ya apa sih pakaian bahkan meminta endorse ini kan gimana harus ada pengecahannya tapi bukan berarti kita harus diam nah disinilah segi kreasi dan kreatif kita yang dibanding visinya boleh diam di rumah tapi kreatifisannya tidak tidak sibuk masih produktif benar ini bahasanya boleh juga diberikan tempelnya besok ya ini yang tapi yang ngerasain itu juga bukan hanya industri film industri musik juga akan semuanya pakai showbiz itu tadi cara S besar ya ya memang kalau kita pikir sekarang kalau youtube itu dibuka kan ada setangat berapa kalau bisa penonton lalu berapa income benefitnya nah kalau kita lihat kalau kita sekarang usaha-usaha apa yang kamu cek oh bingung juga kita seorang bekerja seni biasanya dibayar terus gak ada namanya secara acara kawinan tidak ada acara syuting terus tidak ada acara live music terus harus ngapain sudah mati boleh di agung 1 ribu bayar mobil nah ini harus dipikirkan nah di satu sisi memang ini bukan apakah tugas pemerintah iya pemerintah harus hadir di sini negara harus hadir dia harus jangan sampai nantinya terjadi ada suatu ya dikotomi ya ketika ada dikotomi mengatakan bahwa kenapa sih dunia seni gak berarti katakan saya gimana ya memang sejauh ini sejauh ini yang saya lihat itu seni itu sudah mandiri dari justru dianggap mandiri segera itu iya udah lebih mandiri dia udah ya karena seni kan lebih kreatif bahkan lebih maju dari langkah-langkah pemerintah jadi sebenarnya pemerintah itu payung aja cukup payung aja jadi ya dengan regulasi dengan apa gitu kan sehingga langkah-langkahnya itu menjadi terlindungi dengan undang-undang udah soal kreativitas sih saya saya yakin para seniman kita itu udah bisa berkelit di masa sulit istilahnya kayak gitu harapannya sebenarnya itu tapi memang kan realitanya banyak juga yang yang akhirnya terdampaknya cukup parah betul kalau kita bicara secara dampak kutu ini dampak kutu ada beberapa artis yang dinyatakan kasus-kasus ini bukan disalahkan artisnya juga ketika dia tidak ada kemasukan tidak ada kemasukan dipusing dia stres cari dia dampak nama ini kan kalau kita lihat dampaknya sangat besar sekali saya sebagai ketua umum artis film saya melihat saya selalu memberikan sesuatu aura teman-teman sampai saya buat shooting juga sebenarnya saya kan lawyer ya pekerjaan seorang budusnya tapi saya ikut eh budusnya segini agar ayo tarik-tarik disiapinnya gitu bang ada pertanyaannya gini bang apakah status sosial sebagai artis itu atau pekerja seni membuat mereka itu tidak bisa tidak bebas tidak bebas mencari yang lain sebenarnya bisa-bisa saja tapi masyarakat itu menganggap artis itu wah hidupnya kita ini kan kalau keluar susah kan kalau kata kasarnya nih dia mau perlu makan beli di salah satu ya boleh atau apa-apa mudah gak mungkin terus kalau kita bisa udah ditagi sama dikolikal udah takut waduh biasanya saya masuk ke korea nih waduh nah ini ini psikologisnya itu faktor yang harus diperhatikan nah ketika artis punya lifestyle bagi yang santi-santi kayak gini gak apa maksudnya gue gak apaan ya kan jadi lebih mudah lebih mudah lah interaksinya teras jadi lebih cowok-cowok yang kayak gana-gana ini enak kalau yang pas-pasar gitu bisa jangan lihat artis dari besar namanya tapi banyak produksi korea sih banyak sekali dia juga berdampak sama jadi dia tidak diketahui masyarakat ya sebetulnya karena kita bukan standarnya luar negeri ya kalau luar negeri bukan standar nah makanya banyak bilang artis korea artis korea pun juga baik dulu gini itu karena juga terdampak juga bahkan ada RCD mengantar dampak COVID-19 itu artis yang udah saya ada solusinya ini percaya pada Tuhan wah iya lah kenapain lari sama obat-obatan lari sama orang ya tinggal mengadu pada Tuhan aja pasti makan pasti dapat dikasih tinggal mau gak tinggal mau tendang yang tadinya kita makan 10 ribu misalnya jadi 5 ribu atau 2 ribu itu yang kita kembangkan sekarang adalah lifestyle kita yang dulu biasa dukung biasa makan disini cobalah sekarang kita lihat kelasin lah ya kita hidungnya semudah nyata makanya kita sampaikan juga kepada Profesor Lecev bahwa kita berhadapan dengan artis ini bukan merupakan makhluk yang telah mau dilihat glamoris tapi juga manusia biasa tapi status sosial ini dibangun oleh masyarakat oleh masyarakat nah ketika dibangun oleh masyarakat artis tiba-tiba maaf ya saya nge-grab kau harus makhluk iya nah padahal itu kemarin yang mau lihat nah ini standar ini iya sama nah sehingga bagaimana cara menyebabkan nah disinilah maksud saya pemerintah juga memberikan solusi nah bagaimana adanya suatu regulasi-regulasi yang iya diberikan lalu intensif tadi tadi saya bilang maaf ya saya bukan memperhatikan tapi mudah-mudahan tapi kita masih memperhatikan bahwa harus memperhatikan kerja seni sampai ke bawah bukan hanya artis kerja seni itu banyak iya kita masuk wartawan iya wartawan apa pemain teater banyak orang iya kan tapi mungkin jadi iya sebenarnya di luar bantuan yang langsung tapi juga ada ya entah dari pemerintah atau dari organisasi lainnya gitu coba-coba membuat satu wadah yang bersama misalnya misalnya buat satu channel bersama gitu kan kolitifan yang bisa langsung monetasi kalau sih artis harus berjuang sendiri ya harus mengejar regulasi dari itu ya segala macam betul itu bagus maka dengan sekarang model virtual ini adalah model yang memang mendapatkan salah satu itu juga benefit ya tidak menjadi benar kamu dilihat orang banyak itu juga ada ya iya mungkin salah satu kalau saya sendiri sih alam nilai gak terpengaruh alam nilai gak terpengaruh ya maksudnya baki itu 7 koma 7 hari langsung koma ketika orang buta di ruangan yang terang tiba-tiba mati lampu orang yang bisa melihat tiba-tiba akan teriak karena ada perubahan menjadi gelap orang buta santai aja orang begitu juga orang yang kayak saya itu walaupun bekerja ya ngerasanya nganggur aja jadi ketika gak ada pekerjaan dia santai aja tidak dia tidak kaget menjadi gelap makanya saya bilang gak ini baru dong bisa penggalap filsafatnya apa dong ya semuanya dunia itu bukan sorga pasti akan ada peluktuasi kekebuaran ya siap lah seperti naik rollercoaster ketika kita naik siap-siap akan turun ketika kita turun siap-siap akan naik jadi udah kita harus mengenal diri kita posisi lagi dimana lagi ngapain itu sebaiknya kalau ditemui masih filsafat ini tempel ini kayaknya mungkin lebih seru kita tanyain juga yang memang terjun di musik ada teman saya mungkin di teman saya udah nunggu di depan tadi sudah masuk aja masuk aja jemput aja jemput aja jemput aja jemput jemput boleh ya ini lama-lama langsung dua jemput nah ini ada teman saya satu lagi DJ wah gimana sehat ini mungkin dimana mbak silahkan silahkan sini gak ada yang mau disini gitu gitu disini disona semua asus aku persilahkan saya di korona bukan mungkin pertanyaan tadi banyak ya iya ini kan musisi jadi ini kan tadi ngomongin soal pandemi berpengaruh terhadap sobis ya viola harha penyanyi suruh pop ya kinos gimbang DJ mungkin satu-satul lah pengaruh enggak pengaruh banget pengaruhnya sejauh apa jadi sejak pandemi aku ada 12-12 banggung sama satu banggung ke Malaysia di pospon atau dibatalkan sama sekali atau gimana iya jadi pending pending aja berarti nunggu corona selesai hot track itu masih bertaku oh berarti ini gak sama saja dipindahkan waktunya bener tapi kan perut gak bisa menurut oh iya kalau kinos gimana kalau buat kinos ini kinos bebe yang sama memang kita banyak sekali gak ada yang berikut tapi kalau buat sekarang kita masih besar kalau rumah ya tetap orang-orang yang datang itu sedikit padahal sangat terbatas padahal kita banyak dari sawera yang itu iya iya berpengaruh banget jadi di bahasa sawera dari jumlah orang yang datang berarti mbak tau dong sawera tau lah biasa nyawet kalau nyawet berapa kali aku nanggung ya aku kayaknya jarang jarang nyawet soalnya yang nyanyi nah terus kayak misalnya di masa sekarang nih apa yang dilakukan badnisternya jadi apa kalau Anggita nih apa jadi kose jadi kose jadi beliau itu menyerahkan untuk bikin konser ritual oh sempat bikin konser ritual lagi diresan lain oh baru mau bikin konser ritual sama mbak Cita 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 ya dan konsep virtuality memang ada salah satu instrumen baru yang memang dimana selalu ketergantungan jadi gini ketika ada yang brand brand-nya kan harus kuat juga ya itu brand-nya harus kuat siapa ininya masuk kontennya masuk wah masih banyak memang karena bisa di-cicating itu bisa langsung kalau masih masih manggungan masih masih ada kalau aku lebih apa lebih memandang entertainment itu sebagai hobi jadi aku tetap dari awal ya aku punya usaha jadi bisnis semoga aja kalau kita sampai benar bungling di-enter itu bonusnya selebihnya kalau misalnya tidak sampai rusuk sampai bungling ya paling kita berkade kalau berkade itu bisa berkade itu bisa nah hampir sama kayak yang mbak Haki tadi ya tujuannya itu jangan di situ aja ketika ini terganggu masih tetap acara-acara itu yang penting yang penting kita bergerak orang naik sepeda kalau diun kan rumput tapi kalau kita kayu kita bergerak kan walaupun jalanan berliku tetap akan maju jalan itu nah balik ke Tuan Gion bang prediksi kira-kira dunia showbiz mati suri seperti ini berapa lama mau coronanya kelahan cepat kelahan lama nanti bisa mangel saya ngomongan pakai istuisi apa nih oke menurut istuisi di akhir tahun ini insya Allah korona selesai Desember cuma yang saya takut ada suatu yang kita harus waspada ini istuisi ya ada suatu yang sebabkan musib musib kadang-kadang penyakit korona selesai tapi di uji orang itu apa lama lain jadi persoalan sekarang bagaimana kita mempersiapkan sumber daya Indonesia dari karaki mempersiapkan segalanya hidup-hidup dimantap gelap kita sudah siap gelap jadi kita lifestyle hidup kita nah yang kan bilang untuk film sendiri karena saya juga merasakan film saya belum keluar kan ini film juga akan berantar wakas sekarang banyak mencoba di ya kan kayak disney dan sebagainya kan karena ekspo-nya berjalan kalau kita lihat film smartphone sekarang ini selektif sekarang kita begitu berat juga untuk PH-PH yang apalagi PH baru ya artinya bagaimana predisi saya memang sampai ada kita harus ketat jangan murah-murah jangan melihat aduh yang harus salah kita bertahan aja sudah bagus selamat dulu terus yang kedua kita selamat ketika setapa saya selamat setiap 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 kita bergantung kita bergantung terus ketiga cerita berharap hidup kita selamat yang kita surat laki saya bilang ada ujian ujian yang ini harus di siap siap saya berbicara ini menurut istiusi saya karena waktu sebuah minggu sebelum saya jadi corona november kalau saya ini ini saya saya prediksi di tahun depan ini ada wawah besar dan wawah susah Teman-teman saya, ah maaf juga, eh jenua ya, ok. Buat banyak kehatan teman-teman saya dapat 3% itu. Kita memiliki dari apa? Ya semua meminta Allah ya. Jadi saya melihat sesuatu, merawat itu kondisinya beda. Terasakan. Kalau alam itu dekat. Ini saya jujur. Alam itu selalu ngasih tanda ya? Ya, alam. Karena kalau terjadinya kayak sunami atau apa, alam. Alam kita udah nggak berubah. Waktu hujan jadi panas, panas dari hujan. Terus lalu kita melihat kondisi manusia itu nggak bisa berubah. Kalau dia terjadinya pembunungan terjadi apa-apa. Ini luar konten nggak patah ya. Tapi ini merupakan pertanda. Kalau ini sudah kemas kaya zaman. Nah kita, uang itu sudah bukan jadi halal lagi. Maaf ya. Kalau artis, ya maaf ya nggak bilang banyak. Aduh, kalau punya duit ini ada bos-bosan. Bagi yang punya cantik. Nah ini yang paling punya fundamennya. Kalau yang punya fundamen, dari tadi, ada font-bos. Aduh, aku nggak bisa dilihat dulu. Cik. Ya, gitu. Gitu, Pak. Artinya kondisi sesusah apapun. Kalau orang memang mentalnya tidak kuat, dia bisa beloknya aja. Siapapun dia gitu. Ya memang kalau saya sih mikirnya gini. Corona ini justru kita diberi ruang. Satu, untuk istrofeksi. Mau jadi apa kita ke depan. Terus kedua, untuk memperbaiki kemampuan diri. Kalau memang kita hanya menganggap corona itu sebagai, aduh, kesusahan, lalu dan segala macam. Ya kita nggak akan jadi apa-apa gitu. Tapi kalau kita justru meningatkan kemampuan. Terus berkreasi, berkreatif, berpikirnya. Ya ketika selesai, lu tinggal ceng aja gitu ya. Artinya kehidupan harus optimis. Tapi kita juga harus selalu diri. Makanya bagi teman-teman artis. Udah lah, lobster yang gaya yang dulu. Ibaratnya jalan-jalan sampai. Karena suatu ketika, kita jalan sampai yang terjadi tuh. Kalau ada atau apa. Ini baru corona. Apapun aneh. Dan jadi itu. Wah, ini kondisi nasional. Atau terjadi covid. Dari luar masuk ke dalam. Kita nggak bisa di mana Pak. Kita harus tinggal. Nah sekarang aja masih mana yang diberikan bersyukur Mas. Ada ruah. Mas bisa berkarya. Kalau udah keadaan kondisi seperti itu. Nah gitu. Saya sudah kalau dilihatnya dari kata-kata yang lain. Bahwa. Saya ambil istilah. Tuhan lagi memberi diskon. Diskon apa? Jadi kalau kita mau sabar sedikit aja. Udah pahalanya macam-macam. Orang yang meninggal karena corona. Sakit. Betul. Dia nggak harus berperang. Meninggal karena corona. Mati sakit. Iya kan. Dalam situasi wabak kayak gini. Dan kita dikasih ruang untuk pengabdian. Kita membantu temennya lain kesusahan. Iya kan. Itu ruang pengabdian. Tidak bisa jadi pahlawan tanpa harus berperang di medan peran. Itu juga pahlawan. Kita manus bikin. Masih kopi temen yang belum ada. Oh iya. Ini. Ini. Pekerjaannya sangat banyak sebenarnya. Kalau pandemi justru nggak ada pekerjaan. Salah. Kita lagi dikasih pekerjaan banyak. Asal mau bekerja. Iya. Kan gitu kan. Ya tinggal harus disadari bahwa bayarnya tidak selalu berdua. Nah. Persoalannya sebenarnya lagi dikeluhkan itu bukan pekerjaan nggak ada. Pekerjaan ada yang bayar nggak ada. Itu. Sebenarnya. 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 Kalau misalnya mau berbic dengan Tuhan. Udah. Pasti untung. Tidak ada yang merugi. Tidak ada yang merugi. Ini. Secara es. Jojah Inрейkaran eğit orangnya. Sambil. Lalu gitu mas. Tidak ada. Temang-teman dong. Oh iya belum-belum minuman Ini sebenarnya puisi pertamanya puisi pagi Dan kayaknya memang untuk situasi pembicaraan Ini karya Mas W.S. Rendera Sajak sebatang lison Karya W.S. Rendera Menghisap sebatang lison Melihat Indonesia Raya Mendengar 130 juta rakyat Dan di langit 2-3 cukong Menganggang Werak di atas kepala mereka Matahari terbit Pajar tiba Dan aku melihat 8 juta kanak-kanak Tanpa pendidikan Aku bertanya Tetapi pertanyaan-pertanyanku Membentur meja kekuasaan yang macet Dan papan pulis-papan pulis para pendidik Yang terlepas dari persoalan kehidupan 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang Tanpa pilihan Tanpa pepohonan Tanpa danau persinggahan Tanpa ada bayangan ujungnya Menghisap udara yang disemprot di doran Aku melihat sarjana-sarjana menganggur Berpeluh di jalan raya Aku melihat wanita kunti Antri uang pensunan Dan di langit Para teknokrat berkata Bahwa bangsa kita adalah malas Bahwa bangsa mesti dibangun Mesti diagret Disesuaikan dengan teknologi yang diimpor Gunung-gunung menjulang Langit pesta warna di dalam senjak kala Dan aku melihat Protes-protes yang terpendam Terhimpin di bawah tilau Aku bertanya Tetapi pertanyaanku mementur jidat penyair-penyair salon Yang bersajak tentang anggur dan rembulan Sementara ketidakadilan Terjadi di sampingnya Dan Lapan juta kanak-kanak tanpa pendidikan Termangu-mangu di kaki Dari kesenian Bunga-bunga bangsa tahun depan Berkunang-kunang pandang matanya Di bawah iklan berlampung neon Berjuta-juta harapan ibu dan bapak Menjadi gemalau suara yang kacau Menjadi karang di bawah muka samodera Kita harus berhenti memberi rumus-rumus asing Diklat-diklat hanya boleh memberi metode Tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan Kita mesti keluar ke jalan raya Keluar ke desa-desa Mencatat sendiri semua gejala Dan menghayati soalan yang nyata Inilah saja ibu Pamlek masa darurat Apakah artinya kesenian Bila terpisah dari derita lingkungan Apakah artinya berpikir Bila terpisah dari masalah kehidupan 19 Agustus 1977 ITB Bandung Potret pembangunan dalam musuh Terima kasih Tidak Lantun Mbak Siki Tidak Lantun Mbak Siki Tidak Ingat Kita masih dikasih dulu Iya Ini gorengannya keburung diingat Wihdi Wah pas banget Pas ya Ya kita berharap Kondisi ini Bisa merubat kita jadi Makin sering kebaikan Amin Jadi kita dikasih ruang pengabdian yang begitu luas Di bidang apapun Ini udah aja nih Terima kasih Wah sering banyak banget tentang ini ya Semoga bermanfaat lah ya Terima kasih ya Yuki Ini bukanlah cinta Halo Panggilan Pak RT Oh iya Udah gak boleh ngasun ya Udah gak boleh ngasun Udah gagal ditanggung semua Mbak Ditik ini dulu ya Oh iya boleh Nah ini sih yang kita ambil Tapi tetap nulis Assalamualaikum Alhamdulillah Laki Mas Bunga Waduh Banyak banget masukannya ya Iya Alhamdulillah Mbak Toto Mbak Toto Sama Yang kita mau pergi juga Yang ini ada Toto Oh gitu ya Kayaknya udah Free YV Maksud banget tulisannya Maksudnya bisa Terima kasih Maksudnya Makasihnya diarin disini aja dulu Biar nyatet Aduh Alhamdulillah Biarin disini aja Biarin disini aja Jangan siap Online nya gimana Banyak yang order Alhamdulillah Online nya banyak yang order Tapi Nyampingnya buka Pak Biarin disini aja Biarin disini aja lah Yang penting Biarin disini Biarin disini aja Biarin disini aja Biarin disini aja Biarin disini aja Jangan l lado Biarin disini aja Biarin disini aja Jangan lelawa Maksudnya Payone Biarin disini aja Aduh Karena G Lada C Peanut punches Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton